Oke, Assalamualaikum Wr. Wb teman-teman SC Electronic semua Baik, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi skema filter subwoofer Sesuai janji saya di video yang sebelumnya membahas tentang pembuatan filter subwoofer 12 pol DC Dan disini saya akan menjelaskan sedikit tentang skema ini beserta komponen-komponennya Agar teman-teman bisa memahaminya juga ya, kita sama-sama belajar saja Tapi sebelum lanjut ke pembahasan videonya, langkah baiknya teman-teman bantu dukung dulu channel ini ya Dengan cara klik tombol subscribe-nya juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari SC Electronic ya Karena di channel ini membahas tentang seputar elektronika dasar seperti ini Termasuk amplifier ataupun power supply ataupun yang lainnya ya Oke, langsung saja disini saya menggunakan transistor sebagai penguatnya Dengan tipe atau kode C1815 ya, jenis NPN Tunggu saya zoom dulu agar lebih jelas ya teman-teman Ini saya menggunakan transistor C1815 dengan tipe NPN Yang digunakan sebagai penguat audionya Oke, yang pertama disini ada tegangan 12 pol DC ya Ini tegangan masuk ke bagian resistor ya Perhatikan teman-teman Dan disini saya menggunakan resistor dengan ukuran 10 kilo ya Agar arus yang masuk dari tegangan 12 pol menuju kaki kolektor Tidak terlalu besar ya Karena disesuaikan dengan datasheet dari transistornya Oke, lalu berikutnya dari R10 kilo masuk lagi ke R hambatan ya Ini R hambatan agar tegangan 12 pol tidak lolos ke jalur input audio Dan disini saya menggunakan resistor dengan nilai 1 mega ya Ini 1 mega Dan ini fungsinya untuk menahan tegangan 12 pol agar tidak masuk ke input audio dan juga basis transistor ya Lalu disini ada kapasitor ya Dan saya menggunakan kapasitor jenis tantalum dengan nilai 22 nano ya Atau dengan kode 223J Dan ini kapasitor fungsinya adalah sebagai filter agar tidak meloloskan frekuensi high, frekuensi middle, dan frekuensi low midnya ya Jadi dari audio input masuk ke resistor, masuk ke kapasitor Lalu dipilter dulu di 22 nano ini ya Agar nada high midnya tidak lolos ke kaki kolektor menuju emitter Yang nantinya diumpan ke kapasitor output disini lalu ke output audio ya Oke, dan itu adalah fungsi dari kapasitor 22 nano ya Lalu berikutnya disini saya pasang lagi kapasitor Ini saya menggunakan kapasitor dengan nilai 10 mikro Kalau polnya bebas ya teman-teman Saya disini menggunakan 35 pol saja Kalau teman-teman pakai 16 pol juga bisa ya Dan fungsi kapasitor disini adalah untuk membackup atau memperkuat signal audio yang masuk agar tidak drop ya Nanti pada saat signal audionya masuk ke kaki basis Ini ya teman-teman nih Perhatikan agar tidak drop pada saat masuk ke kaki basis Biar transistornya bekerja dengan maksimal ya Agar arus yang terbukanya jadi maksimal Oke, lalu berikutnya ada air input ya Air input disini saya menggunakan 4K7 Ya, menggunakan nilai 4K7 Dan resistor ini fungsinya bisa juga sebagai filter frekuensi ya Atau memblokir sinyal high juga Lalu masuk ke kapasitor Diperkuat lagi oleh kapasitor Lalu masuk ke kaki basis transistor ya Nah, lalu berikutnya disini ada kapasitor lagi Dengan nilai 2,2 mikro ya Untuk polnya bebas ya teman-teman Disini saya menggunakan 50 pol saja Nah, fungsi dari kapasitor ini Ini adalah pol ya Untuk pol memblokir signal Atau memfilter signal input Sebelum masuk ke rangkaian disini Sudah dipilter terlebih dahulu Oleh kapasitor ini ya teman-teman Agar yang masuk hanya signal Subwoofer-nya saja Atau signal low-nya saja ya Jadi semakin besar nilai kapasitor ini Maka frekuensinya akan semakin rendah ya teman-teman Oke, dan ini adalah ground ya Ini ground atau negatif ya teman-teman Ini ground Dan ground ini masuk ke kaki emitter Dari transistor ya Oke, lalu berikutnya Disini ada kapasitor lagi ya teman-teman Dan nilainya adalah 470 nanofarad Atau dengan kode 474 ya 474J Ini saya menggunakan jenis tantalum Ya, bisa juga menggunakan milar Atau yang MKM atau MKP ya Yang sejenisnya Nah, audio masuk dari sini Menuju ke kaki basis Lalu dipilter oleh kapasitor 22nano Nanti yang diloloskan lewat kaki kolektor Menuju emitter ya Nah, ini disini menuju emitter Lalu dihaluskan disini ya teman-teman Frekuensinya dihaluskan oleh 470 nanofarad ini ya Lalu menuju output Lalu berikutnya Disini saya pasang R lagi Dengan nilai Ini 15 kilo ya teman-teman Ini 15 kilo Dan fungsi resistor 15 kilo ini Adalah sebagai feedback Yang menuju ke Resistor 10 kilo Dari jalur PCC 12V Oke, lalu berikutnya Disini saya pasang Yang lagi kapasitor ya Kapasitor disini saya menggunakan 47 micro Polnya bebas juga ya teman-teman Disini saya menggunakan 16 pol saja Dan fungsi kapasitor disini adalah Untuk mencegah signal liar Yang masuk ke output dari PCC 12 pol atau power supply Oke, saya ulangi Ini untuk PCC 12 pol Dan ini untuk Negatifnya disini ya teman-teman Atau ground Nah, jadi nanti untuk ground 12 pol Ground output Ground input Nanti masuknya disini ya teman-teman Di kaki emitter Jadi dari input audio Groundnya disini semua ya teman-teman Berkumpul disini Pokoknya untuk ground Di kaki emitter saja Itu patokannya ya teman-teman Dan jika teman-teman ingin memodifikasinya Atau merubah komponennya Teman-teman bisa Modifikasi di bagian 22 nano ini Kapasitor 22 nano Lalu di kapasitor 2,2 mikro ini ya Dan juga disini teman-teman Di 470 nano ya Nah, yang terutama disini teman-teman Semakin besar nilai 2,2 mikro ini Maka nanti frekuensi yang dihasilkannya Akan lebih rendah lagi ya teman-teman Dan kalau kapasitor 22 nano ini diperbesar Maka nanti frekuensi low-nya Akan lebih di cut lagi oleh si kapasitor ini ya Lalu kalau diperkecil nilainya Nanti frekuensi low-nya Akan lebih dominan lagi ya Oke, lalu masuk ke 470 nano Nah, disini teman-teman Kalau merubah nilainya ini lebih besar lagi Maka frekuensi outputnya Akan lebih halus ya teman-teman Nah, akan lebih halus Kalau ini diperbesar lebih halus Namun hentakannya makin kurang ya Oke teman-teman Mungkin hanya itu penjelasan singkatnya Dan nanti hasilnya kurang lebih Seperti ini ya teman-teman Ini semoga kelihatan Nah, ini hasilnya Kalau setelah dirakit Nanti seperti ini ya Dan kalau teman-teman ingin tahu Seperti apa cara pembuatannya Dan hasilnya seperti apa Teman-teman bisa klik aja ya Di pojok kanan atas ini Saya sudah sediakan linknya Atau di deskripsi ya Nanti teman-teman bisa lihat Disitu saya sudah buatkan video tutorial Cara pembuatannya ya Oke teman-teman Semoga video kali ini bisa bermanfaat Dan saya mohon maaf Sebesar-besarnya Apabila ada kesalahan kata Mohon dikoreksi ya teman-teman Karena disini saya juga Sama-sama masih Pemula dan masih belajar Seputar elektronika ya teman-teman Oke, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa